Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku takut berpisah. Hai, ketemu lagi dengan Idol di Kredisi ini, dan hari ini aku ditemani sama... Kredisi apaan? Semuanya sebelahkan aku, kita absen dulu yuk! Kita mulai dari... Malaysia Singapura Taiwan Thailand Sokong Abu Dhabi Korea Emang ada Korea ya? Ada mungkin... Jepang Apalagi nih... Arab Saudi Apa lagi? Abu Dhabi udah? Ada... Ada yang agak jauh nih... Ada apa Eropa nih pokoknya ada juga di... Eropa Eropa pokoknya ada di... Benua manapun kalian berada ya kan? Ya, yang pasti hari ini aku yakin semuanya lagi berbahagia... Karena kalau di luar negeri musimnya udah mulai agak-agak menghangat... Ya, gak terlalu dingin... Di Indonesia lagi dingin... Di Jakarta... Hujuan deh, hujan baik... Tapi yang pasti semuanya akan happy dan bahagia... Karena hari ini juga kita bahagia banget... Kita bakal nge-reaksiin video dari... Novia... Nyanyiin lagu... Egois... Ya kan... Uh, ini lagu... Aku... Kalau denger-denger lagu Lesky ini... Kangen sama Lesky... Iya... Kangen sama banget ya... Nggak denger Dede nyanyi ya... Sumpah lama banget kan dengan Dede... Dede nyanyi... Kemarin udah berharap-harap ya... Di Indusiakan... Sekarang waktu di Indusiakan... Kemarin udah ada halangan... Nggak bisa tampil... Dede, ayo nyanyi lagi yuk... Tapi sebenarnya di dunia pergaulan... Iya dia masih... Nggak cuma... Ya... Maka itu... Kita rindu segalanya... Kita rindu... Buat Lesky... Ayo buruan tampil lagi yuk di TV yuk... Nggak apa-apa lah... Kita abati dulu nih... Sama... Novia yang nyanyi... Novia dulu deh... Nyanyiin egois deh... Seperti apa nih ya... Ini lagunya itu kan... Aduh... Aduh... Ini salah satu lagu yang... Gak bisa... Kalian... Apa namanya... Angepenekan gitu ya... Makanya penasaran nih gimana sih... Novia nyanyiin lagu egois ini ya... Nah... Thumbs play... Buat kalian semua jangan egois... Udah nonton masakah subrek... Subrek dulu... Lampang subrek... Yuk langsung aja kita tontonin... Novia... Egois... Sampai di titik ini... Pastinya tenaga... Pikiran... Dan materi mereka... Mereka tuh banyak banget... Ngeluangin waktu buat aku... Padahal harusnya kerja... Tapi masih... Masih mau ngantar aku ke banjaran... Pokoknya mereka selalu ada... Buat aku... Tapi ini kayaknya semata utara bukan... Masak kayak... Penglihatnya ya... Tapi di sini... Mulai dari proses audisi... Sampai aku di tahun 11... Ada satu yang kurang... Yaitu kehadiran kedua orang tua... Jadi di sini tuh aku bener-bener sendiri... Ngeliat temen-temen ya... Orang tuanya pada datang... Salah lagi pas selesai acara tuh... Mereka kan perlu orang tua masing-masing... Aku kayak... Aku mau meluk siapa... Gak tahu gitu... Itu juga gak ada orang tua... Ya udah lah... Nanti ada waktunya... Pasti ada waktu yang terbaik... Iya sih... Itu... Cuma karena kondisi bapak yang... Masih kurang sehat... Dan masih banyak pekerjaan... Yang mereka harus lakukan di Medan... Aku harap... Oh iya menurut kan... Bapak sama monok... Bisa duduk di baku penampun... Sambil menonton... Ya lagi ya... Oh... Oh... Di antara kau dan aku Wow, gila Gila, ini luar ekspektasi sih Harusnya tak begini Dia nyanyi, rasanya dapet Kalau menurut aku ya Enak banget Sama-sama bertahan Sama-sama bertahan Karena satu Ego sendiri Sumpah Gue merinding, sumpah Dapet banget ya Dapet banget Dapet banget, sumpah Dapet banget rasanya Meskipun ini masih belum Masuk ke dangdutnya Tapi dia nyanyiin, nyampe ini Enak banget gitu Dan emang lagu ini kan Originalnya kayak gini kan Gak dangdut Di awalnya tuh gak ada dangdutnya kan Emang kayak gini Tapi gila sih Enak banget rasanya Enak banget, bener Wow Aduh Dan aku sukanya apa Dia, apa namanya Pitch control-nya Control nadanya tuh Bagus banget gitu loh Dari tadi Aku suka dinamikanya Yes Bumain coy Lengkanya 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 salah ya Apa di Mungkin di foto kali ya Iya kali ya Dia, apa di 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 Kayaknya bukan salah lirik sih Memang di aranse men Terus maksudnya dipotong-potong Harusnya kan Mengapa tak mencoba Kalau originalnya Aku suka banget cara dia nyanyi di ref tadi Serandaya saja mau sedikit mengawal Onya gitu lah Kayak gitu ya Ini gak salah ya Atau kalau bilang wah salah enggak Kayaknya ini gak salah Memang anak sampai dipotong Rekoran kita sembunyi Oh Oh Mampus Anjay Gila Kaling kita sembunyi Di balik sikap dan kata Anjay Keren Wow Wauw Wah ini Leslie kalau dengar pasti Leslie bersorak-sorai Ya makanya lagu Lagunya dibikin kayak gini Kampus Wauw Yes Haduh Ini mahal banget ini Uh Orang Medan powernya kita gak usahain ya Powernya keren banget gila Kalau aku bilang ya memang Lagu-lagu dangdut itu kalau dibawain di Indonesian Idol itu bener-bener jadi Best gitu ya Betanya banget gitu Aransemen kadang-kadang di DA atau di KDG yang kita dengar itu masih Oke ini anak dangdut yang ngerjain Kita tahu nih aransemennya bakal dimakain Tapi ini kalau dipegang sama Indonesian Idol ini Ini kenapa aransemennya tuh Tessnya tuh beda gitu ya kan Tessnya tuh beda Kayak waktu itu Rimar nyanyi lagu Sungguh kutus Jujurli aku tuh gak suka banget lagu itu Terus Rimar nyanyi lagu itu begitu dia nyanyi sama Rimar Kok buka jadi Wow enak banget ini lagunya enak banget gue dengan Rimar Karena kayak gitu loh Mereka tuh kayak Bikin sesuatu yang tessnya tuh lain gitu kan Ya itu sih yang penting itu Tessnya itu tuh Kayak kita anak dangdut ini dengarin lagu dangdut di aransemen kayak gimana aja Karena ada ketauan gitu Iya bener banget Tapi ini jadi beda apa ya Aduh beda deh pokoknya Iya bener Iya bener Asik Wow ternyata pandai juga kau ya Aku yakin orang Medan ini pandai Iya Mereka juga fleksibel aja gitu ya Lak-lakannya fleksibel Cuma mungkin ya kalo Di Idol ini kan gak bisa kita kayak Misalkan kayak Meidalu dangdut beneran Ya Mereka juga pasti nahan-nahan Iya Sepertinya Asik ya Oh Jujurli Pas tadi denger Pas tadi denger Apa kan Di video awalnya nih Dibilang Yang di YouTube ini Jadi kan bilang Begitu Pop nge-pop Begitu dangdut banget Tapi pas begitu aku denger suaranya gitu kan Kayak itu potongan video awal kan Ya Suaranya Bisa deh nih Kayaknya gak bisa deh Gue bilang gitu kan Dalam hati Ternyata Ternyata woy Woy Ini untuk ukuran anak pop ini lentur banget nih Ya kan Mungkin ntar abis ini dibalikin Ntar ada keluaran ceritanya Kalo dia sering nyanyi lagu dangdut Bisa jadi kayak gitu Bisa jadi Kadang-kadang tuh kayak gitu Aaaa Aduh Aduh Dan aku Ini ya Cara nyanyi lagu pop sama cara nyanyi dangdut tuh beda Ya Kalo dia dengerin deh si Novia nyanyi Pas pop tuh gimana gitu Produksi suaranya Pas dangdut tuh bener-bener kayak yang berubah Ya Betul Aduh Mampus Ooooooh Kayaknya udah rambut kan Iya Mampus kan Gila Gua curiga deh dia Sebelum ikut Idol Dia ikut Dia ikut Dia jangan-jangan Dia sering ikut festival dangdut ya Kau Novia ya Coba dong kalo fans ceritakan nih tuh Ini Ini Gua curiga kalo ga dalam Danut Akademi Lingga dan itu The Atokadess Iya Romanya nih Kalo ga racing start dangdut Ah gila Pas Tua mungkin ada Boaa Ada Bisa begitu Gue 6 Anak-anak zaman sekarang nih Bener-bener ga ngotak lagi Nah itu luar biasanya tuh itu loh Mereka ya kan Nggak ngotak-ngotakin jendre gitu ya kan Ini dangdut banget cuy Iya Oh, bagi dulu waktu ternyata ini Masih panjang Wow, nice To meet you ini ya Novia, wow Menjanji dangdutnya, kok gak kaleng-kaleng ya? Iya, itu dia Setelah dua kemarin yang kita reaksiin Di sini Novia paling dapet banget dangdutnya gitu ya kan Dia paling dangdut sih Kalau yang Rukan memang Memang lagunya juga Gak membutuhkan cengkok yang heboh dangdut Terus kalau si Termiskin di dunia juga Aransemennya gak dangdut Dibikinnya kayak lagu baru lah gitu Jadi memang gak membutuhkan cengkok Si Novia ini aransemen sama lagunya Membutuhkan untuk cengkok dangdut Dan Novia nyanyinya juga dangdut banget Sumpah ya Tapi di popnya aku suka banget Sumpah aku udah mengadah estimate banget tadi di awal Emang bisa dia nyengkok dangdut Pasti patah gitu ya Palingpun bisa juga Alakadarnya lah gitu ya kan Seandainya saja Eh itu pasti dangdut ya Seandainya saja Gila 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 Keren banget Langsung jebret aja gitu ya Umbun-umbun aja cuma sama Levy Langsung berubah gitu ya kan Kita lanjut lagi nih Gue pake berdasaran nih Yang lain-lain kayak gimana Betul sekali Ya udah-udahlah kalian semua yang lagi nonton Subrek dan kakaknya live video dari Kita berdua Dan juga share ke semua sosial media kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye